Sampai boleh masuk ke kita Dengan mas siapa ini mas? Mas Abi Mas Abi Mas Abi asal mana? Mas Li Tegal Untuk Mas Abi itu Kenapa Ada kenyatan atau minat dengan Ternak entok mas? Ternak entok Untuk isi Waktu luang sih Terus juga senang kalau lihat entok pas makan tuh Kayaknya disenang aja yang lihatnya Untuk menurut Mas Abi ini ya Mungkin Bisa dikatakan Mas Abi sudah lama ya Ataupun mau Oh baru Untuk Bertenak entok ini termasuknya Mas Abi itu Tergolong baru ya mas Dan hal yang membuat Mas Abi itu Ada kesukaan Maksudnya di entok itu Dari segimananya mas Kemarin sih pas saya melihat lomba di larangan Tegal Melihat entok-entok tuh warnanya bagus-bagus Gede-gede jadi saya Jadi tambah tertarik untuk bisa Bertenak entok Berarti dari segi postur tubuh Yang mungkin Mas Abi lihat Pas kontes di pantai larangan Kabupaten Tegal ya Yang diadakan kalau nggak salah di bulan Desember apa November gitu ya kalau nggak salah Terus selain itu juga Menurut Mas Abi itu Entok itu mempunyai warna Yang menarik Selain dari ukuran dan posturnya Ternyata hal ini Cukup menarik Untuk kita mempelajari dan Mungkin sedikit Kita mempunyai untuk isian kandang ya Mas Abi Untuk di rumah itu sudah ada apa aja Mas Abi Ya ada entok lokal Jumbo Sama rambun silver Oh rambun silver Untuk lokalnya kemarin Sudah menjual berapa ekor ini Edisi bulan suci ramah dan Mas Abi Alhamdulillah sudah ada 5 bajak 5 bajak 5 bajak Mas Abi Itu kisaran harga berapa kemarin Mas Abi 23 Oh 230 ya Untuk satu ekornya Ini cukup Prospek sekali teman-teman Yang mungkin Sering Untuk Membudidayakan Entok Di pekarangan Yang Mana Harga jual Di Pasaran kali ini Itu sudah mencapai 230 ribu Itu Satu ekornya Untuk basong Ya seperti itu basongnya Ya teman-teman Dan Kebetulan ini Mas Abi Sedang main Di Kandang Inot Jaya Farm Untuk melihat Beberapa ekor Entok Yang ada Di kandang Untuk teman-teman semua Yang Baru melihat channel saya Selalu Tekan tombol subscribe Like and comment Serta Jangan lupa Untuk Men-share Video-video Dari channel Kandang Entok Biar Channelnya semakin Maju ke depannya Kita tanya-tanya lagi Untuk Mas Abi-nya Yang mungkin saya juga Baru kenal ini ya Mas Abi Jadi Walaupun Kita satu kecamatan ini Alhamdulillah Kebetulan Beliau itu adalah Salah satu Dari Anak dari Apa ya Motivator Bisa dikatakan Maupun Sang pemberi ilmu Dulu Waktu saya masih Sekolah Di Menengah Kejuruan Apa ya Kemarin SMA ya Itu Bu Norma Semoga Beliau masih sehat ya mas Alhamdulillah Masih sehat Semoga diberikan Umur panjang Keberkahan Serta Yang jelas Ini kelancaran Untuk Mas Abi-nya Selain Ternak Entok Di rumah Ada apa aja Mas Abi Ada ayam kampung Ayam kampung Banyak Mas Abi Kurang lebih Ada 30 ekor 30 ekor Nah ini untuk Kedepannya Mas Abi Untuk Ternak Entok Ini ada planning Untuk lebih Ditambah lagi Atau Lebih cenderung Main ke hobi Mas Abi Mau ditambah lagi Setelah Kemarin Menjual Kayaknya Lebih Sudah Merasakan Keuntungannya Dari Berternak Entok Jadi perbandingannya Untuk ternak Entok Dan semak Ayam Ini karena Mas Abi Juga ada Ternak ayam Jadi saya mengulik Itu gimana Mas Abi Ternak ayam Dan ternak Entok Itu lebih Lebih Apa ya Kerasa Ataupun lebih Menguntungkan Mana Kalau harian Ayam Tapi kalau Kayak Bulanan Saya entok Berarti kita Memakai sistem Dua sistem ya Teman-teman Di sini Mas Abi Menerapkan pola Yang cukup menarik Untuk kita Ikuti Yaitu Dalam satu kandang itu Tetap Kita Berternak Dua jenis unggas Yaitu Unggas ayam Dan Unggas Entok Dimana Unggas Ayam Ternak ayam Itu Dihuskan untuk Penghasilan harian Dan Untuk Entok Mas Abi Cenderung Untuk Penghasilan Tahunan Atau semacam ini Hari Raya Idul Fitri Mungkin Sekian dulu ya Perbincangan Kali ini Tentang Keinginan Atau Rasa Para peternak Tentang Ternak Entok Dan Terima kasih Untuk Mas Abi Yang sudah main Di kandang Indonesia Semoga Tenangnya sukses Lain kali nanti Kita coba Preview Di kandangnya Mas Abi Langsung Kapan waktu Kita Kasih Waktunya Luang sana Terima kasih Dulu semua Salam Ternak Salam Mos Terima kasih